Terima kasih. Ini kita lihat ya. Kita akan masuk di cocokologi. Sebelum menonton video ini, pastikan Anda tidak sedang tidur. Karena fakta yang akan Anda dengar bukanlah mimpi, tetapi sebuah kenyataan. Kami akan membuktikan jika Opi Kumis adalah anak Ahmad Dhani yang hilang. Apakah benar? Saya pun tidak percaya kalau Ahmad Dhani adalah ayah dari Opi Kumis. Tetapi kami memiliki fakta-fakta berikut ini. Ahmad Dhani lahir di Surabaya 26 Mei 1972. Ahmad Dhani bersio tikus. Opi Kumis lahir di Jakarta 17 Maret 1960. Opi Kumis bersio tikus. Wow, cocok. Tetapi apakah ini sebuah kebetulan? Aku rasa tidak. Ahmad Dhani menyukai grup musik Queen. Grup musik Queen vokalisnya Freddie Mercury. Freddie Mercury berkumis. Opi Kumis jelas berkumis. Tidak berjenggot. Kalau berjenggot, bernama Rijenggot. Apakah kalian melihat sebuah kemiripan? Tetapi saya masih belum percaya. Mari kita gali lebih dalam. Ahmad Dhani mempunyai tiga orang anak laki-laki. Ahmad Ghazali, Ahmad Jalaluddin Rumi, Ahmad Abdul Qadir Jayelani. Apakah anda melihat kemiripan di sini? Ya, ya, ya. Semua anak Ahmad Dhani berakhiran grup I. Nama Opi Kumis tidak berakhiran grup I. Wow, tidak cocok. Tetapi tunggu dulu. Nama asli Opi Kumis adalah Mukhtar Lutfi. Mukhtar Lutfi berakhiran grup I. Wow, wow, wow. Apakah itu sebuah kebetulan? Mari kita lihat lagi dari fakta yang lain. Anak dan ayah adalah bagian dari keluarga. Keluarga harus saling melukapi. Ahmad Dhani sosok yang selerius dengan rambut mohap di bagian atas. Dan di sampingnya botak. Opi Kumis botak di bagian atas. Dan di bawah kulit, dan di samping. Situ mereka ayah dan anak, berarti mereka saling melukapi. Karena rambut mereka jika disatukan akan membuat satu kebutuhan. Wow, wow, wow. Apakah itu sebuah kecocokan? Atau sebuah pemaksaan? Tetapi kita jangan terlalu berpuas diri. Mari kita lihat lebih jauh lagi. Ahmad Dhani adalah pentolan band Dewa 19. Mari kita lihat salah satu lagu Dewa 19, Aku Milikmu. Jangan biarkan aku kehilangan dirimu. Jangan biarkan aku kehilangan dirimu. Ahmad Dhani pernah kehilangan dirimu. Kehilangan dirimu sama dengan kehilangan seseorang. Apakah seseorang itu opi Kumis? Belum diambil dari album format masa depan. Mari kita lihat cover album itu. Wow, terlihat anak kecil. Tapi itu belum membuktikan kalau Ahmad Dhani kehilangan seorang opi Kumis. Mari kita lihat artikel ini. Ahmad Dhani sedih kehilangan kehangatan Al, El, Dan, Dul. Kita tahu anak lelaki Ahmad Dhani ada tiga orang. Al, El, Dul. Tetapi siapakah Dan di sana? Apakah Dan adalah opi Kumis? Mari kita buktikan. Dan adalah kata hubung. Dan bisa dilambalkan dengan ini. Lambang ini biasanya kita tunuhi di keyboard komputer. Lambang ini ada di angka tujuh. Apakah arti angka tujuh? Apakah kalian melihat sesuatu di foto opi Kumis? Mari kita lihat sekali lagi. Ya, ya, ya. Jadi opi Kumis belum bukan sesuatu. Jika dari tangan kanan opi Kumis dibalik, maka posisinya akan menunggu di angka tujuh. Dan, 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 dan tujuh. Tujuh sama dengan opi Kumis. Opi Kumis sama dengan dan. Ahmad Deni sedih kehilangan kehangatan Al, El, dan Dul. Artinya, Ahmad Deni sedih kehilangan kehangatan Al, El, opi Kumis, Dul. Terbuk di opi Kumis. Terbuk di opi Kumis. Gak pernah ada yang ngakuin di angka. Udah, yang bikin itu sekolahnya dimana lho, Pak? Pusak begitu melambung-melambung. Kemana-mana padahal ya? Iya, iya. Luar biasa lho. Opi Kumis anaknya Ahmad Dhani. Sementara lahirnya 1960 ya. Mas Dhani 1972. Bisa begitu ya? Saya itu kan ini. Highlander saya itu. Oh, Highlander. Hidup di segala zaman. Oh, hidup di segala zaman. Tapi setuju gak kalau... Tuhan ngimpi. Tuhan ngimpi Highlander lah. Tapi setuju gak kalau anaknya ini? Mungkin saja. Waktu itu saya agak mabok ya mungkin ya. Tahun 1960 itu kita agak mabok ya. Kan era-era hipis zaman itu kan. Ini saya baru tau loh. Dan itu ternyata opi Kumis ya. Al, El dan opi Kumis. Luar biasa. Oke, kalau begitu saya akan ngasih tau pemenang quiz Twitter. Siapakah yang menangkan quiz Twitter ini? Tapi nanti ya setelah yang satu ini. Di sini aja. Sub indo by broth3rmax